Santi Wirda terdakwa kasus korupsi pembangunan unit sekolah baru SMK Bagimun Negeri di desa Sungai Jeruk, Kecamatan Nipap Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, menjalani sidang putusan di pengadilan Tipiko Jambi, Kemi Sore. Di pesidangan Majelis Hakim yang diketuai, Mori Lam Purba menghukum Santi Wirda, selaku mantan ketua Yayasan SMK Bagimun Negeri, 6 tahun penjara, dan dendur 200 juta rupiah subsidiya 3 bulan kurungan. Kadang-kadang terbukti secara osa dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, Gawanan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Juntuh Pasal 55 S1 ke 1 Kahu Apidana. Selain pidana penjara dan dendur, Santi Wirda juga dihukum membayar duit pengganti senilai 394 juta rupiah. Kalau tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Pemberantasan pidana kepada terdakwa Santi Wirda, SPD, MPD, Binsuid, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 tahun. Dikurangkan selama terdakwa menjalani masyarakat tahanan dengan perintah, terdakwa tetap ditahan dan dendam sebesar 200 juta rupiah subsidiya 3 bulan kurungan. Tiga, menetapkan supaya terdakwa Santi Wirda, SPD, MPD, Binsuid, dibebankan membayar uang pengganti sebesar 394 juta 168 rupiah. Atas putusan majelis, Jaksa Penuntut Umum Kejari Morosabak mengaku pikir-pikir selama 7 hari. Sedangkan Santi Wirda mengaku akan mengajukan banding terhadap putusan hakim, karena menurutnya fakta persidangan yang disebut hakim tidak benar. Saya ini disuruh hidupan untuk menurut saya pekerjaan. Hasil dari kementerian itu tidak ada keugian negara. Bang, mau selesai. Jadi kita banding, Pak? Saya mau banding. Mau banding? Itu belum menyatakan, Pak. Ya, nanti.